Masih bersama kami pemirsa di Kabar Kepri pada Kamis 9 Mei Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur atau Perkit Kota Tanjung Pinang menggelar halal-bihalal dan kumpul keluarga di Aula Sempe Negeri 4 Tanjung Pinang. Acara yang bertajuk Mari Peratali Silaturahmi dan Persaudaraan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD Perkit Tanjung Pinang Rahma. Selain dihadiri Ketua DPD Perkit Tanjung Pinang Rahma, Halal-bihalal dan kumpul keluarga Perkit Kota Tanjung Pinang juga dihadiri Kepala Kes Bangpol Tanjung Pinang, Ketua Dewan Kesenian serta seluruh Ketua dan Jajaran Paguyuban yang tergabung dalam Perkit Tanjung Pinang. Dalam sambutannya Ketua DPD Perkit Kota Tanjung Pinang Rahma mengucapkan terima kasih kepada Panitia dan seluruh anggota Paguyuban yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya acara halal-bihalal ini menjadi momen kebersamaan untuk menjalin Silaturahmi bersama seluruh Paguyuban yang tergabung dalam Perkit Tanjung Pinang. Di tempat yang sama Kepala Kes Bangpol Kota Tanjung Pinang, Samsudin atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Perkit beserta Jajaran karena telah melaksanakan acara ini. Dirinya menyebutkan bahwa andil dari masyarakat Indonesia Timur sangat luar biasa dan telah melahirkan generasi yang mampu mendedikasikan diri untuk memajukan Kota Tanjung Pinang. Perkumpulan keluarga Indonesia Timur akan halal-halal tetapi 30 syawal di Bompars Pemahijari hadir bersama kami hampir semua Paguyuban yang tergabung dalam Perkit akan saling maaf-maafkan saya juga menyebutkan dan mudah-mudahan tahun-tahun politik ini kita keluarga besar tidak kuil atau tidak terpecah pelang kita menjadi satu-satunya besar yang keluar yang berjuang bersama bersama-sama dan juga keluarga Tanjung Pinang bersama-sama Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan